Heho Pop Gengs! Lagi-lagi salah satu prediksi The Simpsons dikabarkan kembali menjadi kenyataan, yakni insiden tenggelamnya kapal selam Ocean Gate. Sekarang mari kita lihat berbagai ramalan lainnya di tahun ini. Apakah kita perlu khawatir? Sebelum lanjut, yuk kita kilas balik melihat beberapa ramalan The Simpsons yang benar-benar terjadi di tahun 2022 lalu. Misalnya nih, di awal tahun saat Elon Musk menghebohkan netizen dengan membeli saham Twitter, ternyata hal itu sudah diramalkan The Simpsons dalam episode The Musk Who Fell to Earth tahun 2015. Saat sangkar burung bertuliskan Home Sweet Home, Lisa memberikan makan anak burung yang tiba-tiba diserang oleh serangan burung elang botak dan saat elang ini menjauh, Elon Musk muncul dengan roket dan membakar elang simbol Amerika Serikat itu. Homer yakin ia akan bertemu dengan manusia yang cerdas melebihi manusia lainnya. Musk pun keluar dari roket dan membuka helm luar angkasa dan memperkenalkan dirinya. Atau saat The Simpsons pada episode ke-22 season 23 yang tayang tahun 2012 lalu. Episode ini menampilkan Lady Gaga dalam sebuah konser besar. Ada adegan di mana Gaga bermain piano mirip saat konser nyata di Juli 2022 lalu. Dan yang lebih menakjubkan lagi prediksi mengenai juara Piala Dunia. Mulai dari kemenangan Brazil karena dalam serial itu Brasilla yang menjadi sorotan. Lalu Meksiko yang disebutkan dalam laga pertama. Serta Spanyol yang ditampilkan bermain ulang saat melawan Brazil. Nah, untuk tahun ini ada prediksi yang mengkhawatirkan banyak orang bahwa Trump akan menjadi presiden lagi di tahun 2024 nanti. Meski faktanya akan terkuat tahun depan, namun sejak Januari tahun ini, prediksi ini sudah mulai dipercaya banyak orang saat ia memulai rangkaian kampanye perdana pemilihan presiden di negara bagian Carolina Selatan. Ia menyatakan diri sangat berkomitmen untuk merebut kembali kepemimpinan di Gedung Putih tahun 2024. Dalam sebuah pidatonya, Trump mengatakan kekalahannya di tahun 2020 lalu terjadi karena ada ikut campur tangan dari China. Selain itu, Trump juga pernah mengklaim bahwa Presiden Amerik saat ini Joe Biden telah merusak kebijakan peninggalan sejak mengambil alih kekuasaan. Kekuatan prediksi ini juga semakin diperkuatakan fakta bahwa dalam episode 17, Bar to the Future, para penonton sudah kenal sama sosok bernama Trump yang jadi presiden. Ini menjadi salah satu prediksi yang akurat. Dikisahkan, pada tahun 2030, Putri Homer, Lisa, telah menjadi presiden dan menggantikan Trump. Dalam cuplikan ini terlihat bahwa Lisa sempat menanyakan soal kondisi ekonomi negaranya setelah ditinggal Presiden Trump. 15 tahun kemudian, Trump benar-benar terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Bahkan beberapa adegannya sangat mirip di dunia nyata saat ia terpilih. Selain itu, video yang beredar di TikTok ini juga disebut-sebut sebagai ramalan serial animasi The Simpsons yang memprediksikan tentang krisis ekonomi. Ini adalah salah satu episode di musim ke-24 tahun 2013 selalu. Dimulai dengan adegan Homer sedang ngobrol dengan seorang pria yang berkata, Anarki, akhir peradaban akan segera datang ke Amerika. Lalu Homer pun menjawab, Amerika tidak bisa runtuh, kami sekuat Roma kuno. Pria itu selalu memutarkan video tentang masa depan yang menampilkan kartu-kartu bertuliskan Hilangnya pertanian lokal, minyak bumi habis, Ben Bernanke, jelatan api matahari, 17 tahun cicadas, dan troll yang mematikan. Seperti yang kita ketahui, resese ekonomi terjadi karena adanya guncangan perekonomian yang terjadi. Seketika atau mendadak. Soalnya sebelumnya ya, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang membuat daya beli masyarakat jadi melemah yang diakibatkan oleh kesulitan finansial. Dan bulan April kemarin, ramalan itu tampaknya udah benar-benar terjadi. Buktinya, sepulang dari menghadiri pertemuan International Monetary Fund World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Tahun 2023 adalah tahun yang berat. Perlemahan ekonomi akan terjadi di negara maju dan mengalami kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melembahkan perekonomian mereka. Tak hanya itu, dalam episode ini ada adegan, pembawa berita menampilkan gambar peta Cina dan Amerika Serikat, sambil mengatakan, Dengan sangat sedih, saya memberitahu Anda bahwa Amerika dan Cina telah menyatakan perang. Serangan nuklir besar-besaran diperkirakan akan mencapai pantai kita dalam waktu satu jam. Faktanya, memang saat ini ya, Amerika Serikat dan Cina sedang terlibat persaingan dagang. Bahkan tahun ini dikabarkan ketegangan keduanya, beresiko menjadi perang finansial. Apakah akan benar-benar berujung pada perang nuklir? Aduh, amit-amit. Semoga tidak ya. Tapi sebenarnya bulan Maret lalu ya, militer Amerika Serikat sudah pernah menerbangkan pesawat bomber berkemampuan nuklir, yaitu B-52H-nya di wilayah Laut Kuning. Penerbangan ini dilakukan saat hubungan geopolitik Washington dan Beijing serta Pyongyang sempat memanas. Walaupun belakangan terkuak, sebenarnya penerbangan pesawat bom nuklir itu dilakukan dalam rangka unjuk kekuatan baru ya, menjelang latihan gabungan utama Freedom Shield, yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 23 Maret. Tapi ngeri juga ya ngebayanginnya kalau udah benar-benar kejadian ya. Kembali ke insiden tenggelamnya kapal selam Ocean Gate yang dikaitkan dengan prediksi The Simpsons, bisa kamu lihat pada episode yang tayang pada tahun 2006, musim 17 berjudul Homer's Paternity Code. Di episode ini, ayah Homer Simpson bernama Mason Fairbanks terlihat memberi pidato sebelum pergi ke bawah laut. Ia berkata, Hari ini saya dipenuhi dengan sukacita, mencari harta karun bersama puteraku yang telah lama hilang. Impian saya adalah kalian juga menemukan kebahagiaan yang saya rasakan hari ini. Lalu dibalas oleh Homer, Dan impianku adalah suatu hari menggunakan baju selam asli alih-alih pake yang cuma dicat. Akhirnya, mereka pun menjelajah di dalam laut, kemudian menemukan sisa-sisa kapal besar yang penuh dengan harta karun. Setelah mengirim kabar lewat radio kepada teman-temannya tentang penemuan itu, Simpson tidak sadar kalau ia tersesat, dan gak sengaja membuat kapal selam tersangkut di sebagian karang penghalang. Homer pun mulai panik dan mencoba membebaskan dirinya, namun yang ada dia malah kehabisan oksigen dan pingsan. Potongan video animasi ini segera ramai diperbincangkan, karena membuat warganya terkejut sekaligus kagum. Soalnya kejadiannya mirip banget kan? Naik kapal selam untuk melihat bangke kapal yang disebut oleh ayah Homer, harta karun pisemuhado, dan disebut-sebut mirip situasi Titanic. Menurut kamu sendiri gimana nih, Pop Gengs? Terima kasih telah menonton!